Nama saya Muhammad Bagol dan saya adalah seorang kusir Delman di Jakarta, Indonesia. Dulu Delman adalah mode transportasi yang populer di negara ini, tetapi sekarang hanya turis yang mau mengendarainya. Saya mulai bekerja sebagai joki di saat umur saya masih 12 tahun. Membawa turis-turis jalan-jalan demi keluarga saya. Sejak pandemi COVID-19, saya kesusahan mencari pelanggan dan itu membuat saya harus bertahan hidup dengan pendapatan yang minimal. Ada hari-hari di mana saya kesusahan untuk memberi makan keluarga dan kuda saya, padahal mereka adalah hal yang terpenting di hidup saya. Saya berharap keadaan bisa kembali normal demi keluarga dan kuda saya. Pak, permisi. Saya ikuti dari Ancient Bosch, boleh saya naik? Boleh. Wah, ini keren banget ya Pak keretanya. Oh iya. Namanya apa ya Pak? Delman. Boleh nggak diceritain tentang latar belakangnya Delman? Fungsinya apa? Kalau di zaman dulu untuk kendaraan ke pasar, kemana aja naik Delman. Sekarang di jadikan kebudayaan dan adanya di wisata. Boleh kasih tahu nggak ada berapa sekarang Pak di Jakarta? Dulu kami yang masih di Monas ya, dulunya tahun 90, 120 Delman. Karena sekarang mungkin maju jaman metropolitan semua, mungkin janggi, Delman pun tersisi. Sudah berapa lama Pak jadi ini, kusir Delman? Saya dari umur 12 tahun, dari saya kelas SD lah. Saya ngikut-ngikut, kenaik Delman sebelum bisa jadi joki kuda. Saya ngenek-kenekin, ngambil air, belajar nyari rumput. Setelah saya bisa nyari rumput, nah saya baru bisa dipegang jadi joki. Karena orang tua saya bilang, apabila mau jadi joki harus bisa nyari rumput. Karena kuda makannya rumput. Apabila nggak bisa ngarit, kuda nanti mau makan apa. Ini apakah sekarang Anda bekerja setiap hari Pak? Kalau di Covid ini, kita banyakan liburnya lah sama nariknya. Ya kalau di Monas ini, karena baru dibuka, ya kita baru dua minggu. Baru dua kali minggu, dua kali pekan narik di sini. Kalau yang kemarin-kemarin kan kita libur terus, hampir empat bulan lah kita nganggur. Kalau sekarang ini, keadaannya karena orang masih takut dan Monasnya juga masih tutup. Bener-bener ya, dibilang katanya ini ya sepi. Kalau saya boleh tahu ya Pak, ini penghasilannya berapa biasanya Pak? Sekali narik gitu. Satu hari kita kalau nggak Covid ya dapet 600, ya 700, 500. Namanya kita nyai duit, ngadu nasib di lapangan. Kadang 200, kadang 300, kadang gede, kadang gede. Tapi pahit kalau sekarang, benar-benar susah nyari duit. Karena orang aja nggak ada. Wah, jadi ini kandangnya ya Pak. Ini berarti kuda-kudanya taruh di sini juga gitu ya? Di sini semuanya. Terus berapa Pak biaya untuk rawat kuda ini Pak? Kalau kita dengan secara uang itu bisa 100 ribu. Tapi kan kalau rumput kita nyari. Iya. Tapi kalau dedak itu pagi 10 ribu, sore 10 ribu udah 20, gula merahnya 5 ribu, 25 ribu. Pulit kacang hijau itu sekarang 20 ribu gitu. Tapi kita nyari juga. Karena kenapa? Kalau cuma pakai uang, kita pun nggak ada gitu. Banyak juga ya sebenarnya ya Pak ya pengelorannya buat ini ya? Iya, belum dia sepatu kudanya beli juga. Kepikiran nggak Pak? Memang lagi susah gini ya Pak ya? Dan kayak dari kecil juga udah menjadi joki. Pernah sih nggak sih kepikiran kayak udah, nggak usahain aja yang lain gitu. Satu, saya mau kerja tempat lain, ijasa pun nggak ada jadi nggak bakal bisa diterima gitu. Dan orang tua pun pernah bilang, kalau bisa terusin ini delman ini karena ini kebudayaan gitu. Makanya saya ikutin tradisi Betawi ini jangan sampai hilang. Sebelum mobil, di jaman dulu, di jaman Nabi udah ada kuda buat kendaraan kata dia. Kalau bisa kita budayakan, jangan sampai hilang. Apakah bapaknya bapak juga joki atau? Iya, dia turun-turun dari kakeknya lagi, dari bapak saya sampai ke saya. Kuda ini penting banget buat bapak ya? Berapa penting Pak? Itu dibilang udah jadi kehidupan saya gitu. Satu, saya ekonomi dari dia apabila dia kenapa-kenapa, saya pun nggak bisa nyari uang. Sebelum sakit kita pokoknya rawat sebaik-baik mungkin. Kasih makan yang banyak mungkin, vitamin juga. Karena kenapa? Dia sehat, kita pun enak nyari rezekinya. Kita siksa nih kuda ini, rezekinya pun serat. Saya Pak boleh tahu ya Pak, ini bapak ada anak atau istri gitu? Iya, saya nih anaknya tiga. Yang saya tiga, umur tujuh tahun. Besok sekolah SD nih, perkenalan. Bangga ya Pak? Iya bangga. Kan kalau bisa jangan sampai anak kita seperti kita. Jadi kalau saya gitu. Kalau pengen kan anaknya lebih lagi. Yang dapet kerjaannya enak. Nggak ada orang tua pengen anaknya susah kan gitu. Semua pengen yang maju. Kalau lagi susah gini, caranya bapak untuk menghidupi keluarga itu gimana Pak? Jadi kalau ibaratnya saya utang-utang lah. Awalnya ya itu kayak dedak, saya ngutang. Gula, saya ngutang. Karena nggak naik-narik selama tiga bulan lebih gitu. Tapi namanya udah banyak-banyak-banyak. Akhirnya saya jual kendaraan. Seperti kayak motor, handphone. Saya jual semuanya. Nah sisanya saya buat makan. Ya udah, saya buat pertahan hidup. Sisa itu saya pertahanin hidup, buat hidup aja makan sehari-hari. Rumahnya yang mana Pak? Ya ini rumah saya. Ya ini keadaannya seperti ini gitu. Kasih Pak. Iya, mari. Permisi saya masih ya. Silahkan Bu. Permisi. Kan kemarin katanya dapat bantuan dari pemerintah ya Bu. Iya. Boleh dikasih tau nggak pemerintah itu bantunya dalam segi apa? Kita sih alhamdulillah syukur ya. Masih ada pembantuan. Ya berupa sembako sih. Kayak beras, sarden, minyak goreng, sama indomie. Ya udah gitu aja sih. Tapi saya bersyukur banget deh. Selanjutnya, selanjutnya Corona aku selalu dapet bantuan terus. Menurut Ibu, itu cukup nggak? Ya palingan kalau cuma buat makan sih, ya alhamdulillah sih ada gitu. Tapi kan kita nggak butuh cuma makan doang. Kita masih banyak kebutuhan yang lain, Kak. Gitu. Kayak bayar utang-utang aku, bayar kontrakan. Itu duit dari mana? Iya kan? Ini siap hari masak nih Ibu? Ya seadanya aja. Ada indomie, indomie. Kadang-kadang aku bikin sarden. Biar hemat. Anak-anak Ibu suka marah-marah nggak gitu? Atau protes? Iya. Kadang-kadang suka protes. Bosan aku ah makan indomie. Makan telur mulu. Oke gitu. Aku mau makan sosis. Kan anak-anak kan suka makan sosis gitu kan. Ya palingan aku suka ada yang dijual di luar. Yang si Bu Maratu sudah digoreng gitu. Ya udahlah aku kasih gitu, Kak. Nggak bagus kalau buat indomie sih. Habis mau gimana karena keadaan. Jadi ya terima aja. Insya Allah mudah-mudahan lepas dari semuanya. Ya kita lebih ditambah bertah lagi aja. Terima kasih. 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 Terima kasih.